Satuan Reserse Narkoba Polres Kampardiau melakukan penggeledahan di rumah tersangka bandar narkoba jenis ganja inisial SH di Dosun II, Desa Bangun Sari, Bangkinang Kota. Penggeledahan rumah ini dilakukan dalam pengembangan terhadap tersangka SH yang disangkap satu hari lalu di area perkebunan sawit saat melakukan transaksi narkoba. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 13 paket daun ganja kering dengan berat 8 oz yang disembunyikan di dalam kamar mandi. Tersangka SH merupakan residivis atas kasus yang sama, di mana sebelumnya tersangka pernah berurusan dengan polisi atas perledaran daun ganja dengan menjalani hukuman selama 5 tahun. Namun hukuman penjara tidak membuat tersangka jera. Tersangka kembali beraksi di wilayah Desa Bukit Payung, Bangkinang. Dari hasil penangkapan saudara SH, kita kemudian melanjutkan dengan melakukan penggeledahan di dalam rumah saudara SH. Kita lakukan penggeledahan dan kita temukan sekitar 8 oz daun ganja kering yang disimpan tersangka SH ini di kamar mandi rumahnya. Nah, kemudian dari hasil interogasi, saudara SH ini memperoleh narkotika jenis daun ganja kering ini dari Aceh. Yang ianya langsung sendiri yang membawa, dibelinya dari Aceh sekitar 5 kilo. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini ditahan 5 polres kampar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo, Melaporkan.